Bismillahirrahmanirrahim. Pengucapan Lafal Sumpah Apoteker Angkatan 1 Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Sabtu 10 April 2021 Calon Apoteker memasuki ruang sidang. Altyazı M.K. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam rangka pengucapan lafal sumpah apoteker angkatan 1 program studi profesi apoteker fakultas kedokteran Universitas Islam Sultan Agung demi kelancaran dan kehidmatan acara hadirin dimohon memperhatikan ketentuan berikut yang pertama hadirin dimohon untuk tidak membuat kegaduhan makan serta keluar masuk ruangan selama acara berlangsung yang kedua hadirin dimohon menonaktifkan seluruh telepon seluler dan kamera selama acara berlangsung yang ketiga yang ketiga hadirin dimohon dapat mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan tertib dan khidmat yang keempat hadirin dimohon mengikuti protokol kesehatan selama acara berlangsung sesaat lagi acara pengucapan lafal sumpah apoteker akan dimulai hadirin dimohon berdiri yang kami hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang diwakili oleh Wakil Rektor 3 Muhammad Komarudin Sarjana Teknik Master of Science PhD yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Dr. Dr. Setia Trisnadi Spesialis Kedokteran Forensik Sarjana Hukum yang kami hormati Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Islam Sultan Agung Profesor Dr. Apoteker Swaldi Marto Diharjo Master of Science yang kami hormati Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Apoteker Dr. Andes Bambang Triwara Spesialis Farmasi Rumah Sakit yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang diwakili oleh Apoteker Lilik Yusuf Indrajaya Sarjana Ekonomi Sarjana Sains MBA Dimohon untuk memasuki ruang sidang Tala'al Badru Alayna Mirsaniyatil Adah Wajabal Shukru Alayna Ma Da'al Lillahi Da'al Wajabal Shukru Alayna Ma Da'al Lillahi Da'al Ayyuhal Mab'usufina Titabi Al-Amri Al-Muqa' Kun Shafi'an Ya Habibi Ya'al Lillahi Da'al Yawma Hasri Wajabal Shukru Alayna Ya'al Lillahi Da'al Wajabal Shukru Alayna Ma Da'al Lillahi Da'al Hadirin dipersilahkan duduk kembali Pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Singkuat Pratama Saifur Rahim Sarjana Ekonomi Kepadanya kami persilahkan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya'ayuhal Lathina Aamanu Ya'ayuhal Lillahi Da'al Lillahi Da'al Ya'ayuhal Lillahi Da'al Alhamdulillah Yerfa'illahuhu al-lazina amanu minkum wal-lazina uutul ilma darjahat 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 menyanyikan lagu Indonesia Raya himna Unisula dan himna ikatan apotekar Indonesia hadirin dimohon untuk berdiri Jangan lupa like, share, dan subscribe dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Amat Semoga Terima kasih telah menonton 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 Pertama Pertama Master of Science Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton Ujian Dan Dan Sula ini Kita tidak Unisula nomor 481-A2-SA-K-3-Rumawi-2021 tentang lulusan program studi pendidikan apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Unisula Angkatan Pertama Tahun Akademik 2019-2020 Bismillahirrahmanirrahim Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini sejumlah 40 mahasiswa dinyatakan lulus program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Kedokteran Unisula Angkatan Pertama Tahun Akademik 2019-2020 Kedua, mahasiswa yang dinyatakan lulus terdebut berhak mengikuti acara Sumpah Apoteker Prodi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Unisula pada tanggal 10 April 2021 Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya ditetapkan di Semarang pada tanggal 9 Maret 2021 tertanda Dr. Dr. Haji Setio Trisnati, S.J. SPKF Demikian pembacaan SK kelulusan dan laporan dari kami cukup sekian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Tibalah kita pada acara inti yaitu pengucapan lafal Sumpah Apoteker Calon Apoteker baru dimohon berdiri Kepada Perwakilan Ketua Komite Farmasi Nasional Apoteker Dr. Andes Bambang Triwara Spesialis Farmasi Rumah Sakit dan Rohaniawan Dr. Andes Haji Ahmad Kodim Suseno Magister Sains dimohon menempatkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya mengingatkan saudara akan mengucapkan lafal Sumpah sebagai Apoteker seperti saudara ketahui Apoteker adalah jabatan itu mengapa saudara bersimpah untuk itu saya ingin ditanya apakah saudara bersedia untuk disumpah diambil sumpah dengan cara agama apa baik seluruhnya ikuti bapak-bapak saya bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai Apoteker bahwa sekalipun sekalipun diancam saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan dengan hukum perikemanusiaan bahwa saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian bahwa dalam menunaikan kewajiban saya saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan kebangsaan kesukuan politik kepartaian atau kedudukan sosial saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rohaniawan dan apotekar baru dipersilahkan duduk kembali penanda tanganan surat sumpah apotekar oleh apotekar baru dan perwakilan komite farmasi nasional dengan disaksikan oleh ketua program studi profesi apotekar dan pengurus pusat ikatan apotekar Indonesia kepada wakil apotekar baru apotekar Anggi Alhamdini sarjana farmasi dan apotekar Diyah Purnaniktia sarjana farmasi dipersilahkan untuk menempatkan diri kepada apotekar Dr. Andes Bambang Triwara spesialis farmasi rumah sakit Profesor Dr. Apotekar Swaldi Marto Diharjo Master of Science Apotekar Lili Yusuf Indrajaya Sarjana Ekonomi Sarjana Sains MBA dipersilahkan untuk menempatkan diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penandatanganan surat sumpah apotekar diikuti oleh seluruh apotekar baru Terima kasih telah menonton! 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 Kepada perwakilan apotekar baru dan Dewan Sidang dipersilahkan kembali ke tempat. Penyerahan sertifikat profesi apotekar, sertifikat kompetensi, dan surat tanda registrasi apotekar kepada apotekar baru oleh Dewan Sidang. Kepada dokter-dokter Setio Trisnadi, spesialis kedokteran forensik sarjana hukum, apotekar Lilik Yusuf Indrajaya, sarjana ekonomi, sarjana sains MBA, dan apotekar dokter Andes Bambang Triwara, spesialis farmasi rumah sakit, kami persilahkan untuk berdiri. Apotekar Afida Nur Fitriana, sarjana farmasi, putri dari Bapak Mu'arifin dan Ibu Nini Hasanah, IPK 3,53, dengan predikat sangat memuaskan. Apotekar Anha Ibrir Wajah, sarjana farmasi, putri dari Bapak Sukirman Almarhum dan Ibu Suranesi Rahi USPD, IPK 3,50, dengan predikat memuaskan. Apotekar Anggi Alhamdini, sarjana farmasi, putri dari Bapak Haji Toto Marioto dan Ibu Hajah Nurwasila, IPK 3,50, dengan predikat memuaskan. Apotekar Anggun Dwi Vitaloka, sarjana farmasi, putri dari Bapak Tugiran dan Ibu Menirah, IPK 3,31, dengan predikat memuaskan. Apotekar Anggun Kinasi, sarjana farmasi, putri dari Bapak Jainuddin dan Ibu Fajriyah, IPK 3,31, dengan predikat memuaskan. Apotekar Anissa Nurul Khotimah Buru Barasa, sarjana farmasi, putri dari Bapak Mahrib Barasa dan Ibu Wiwi Trisnawati, IPK 3,41, dengan predikat memuaskan. Apotekar Anissa Septi Andarwati, sarjana farmasi, putri dari Bapak Agus Daryato dan Ibu Setiawati, SPD, IPK 3,13, dengan predikat memuaskan. Apotekar Anissa Lutfiana Khotija, sarjana farmasi, putri dari Bapak Kihaji Abdul Gofur dan Ibu Siti Masullahalmarhumah, IPK 3,25, dengan predikat memuaskan. Apotekar Apriliana Nurindah Sari, sarjana farmasi, putri dari Bapak Sumarno Alhasan Fahruddin dan Ibu Sudarti, IPK 3,43, dengan predikat memuaskan. Apotekar Daniel Arofat, sarjana farmasi, putri dari Bapak Munawar dan Ibu Siti Kusnah, IPK 3,20, dengan predikat memuaskan. Apotekar Dewi Puspita Sari, sarjana farmasi, putri dari Bapak Soleh dan Ibu Hajah Nurhotimah, IPK 3,37, dengan predikat memuaskan. Apotekar Dewi Setiawutami, sarjana farmasi, putri dari Bapak Surono dan Ibu Tutis, IPK 3,53, dengan predikat sangat memuaskan. Apotekar Diah Purnaningtia, sarjana farmasi, putri dari Bapak Kumari dan Ibu Sukarmi, IPK 3,59, dengan predikat sangat memuaskan, sebagai lulusan terbaik. Apotekar Eka Ayu Mailanda Bastian, sarjana farmasi, putri dari Bapak Basuki dan Ibu Kusmiati, IPK 3,47, dengan predikat memuaskan. Apotekar Endah Trisanti, sarjana farmasi, istri dari Bapak Sugeng Haryo Prasetyo, sarjana ekonomi, IPK 3,50, dengan predikat memuaskan. Apotekar Febrina Ayu Ramadhani, sarjana farmasi, putri dari Bapak Manuri Tarhani dan Ibu Popi Soraya, IPK 3,47, dengan predikat memuaskan. Apotekar Fitri Sumanti, sarjana farmasi, putri dari Bapak Haji Mohzudi Almarhum dan Ibu Hajah Sri Ciptosari, SPD, IPK 3,44, dengan predikat memuaskan. Apotekar Haryanti, sarjana farmasi, istri dari Bapak Sarjana Ekonomi, IPK 3,47, dengan predikat memuaskan. Apotekar Indah Triharsini, sarjana farmasi, istri dari Bapak Haji Effendi, sarjana ekonomi, IPK 3,47, dengan predikat memuaskan. Apotekar Iryana Murdias Tutik, sarjana farmasi, istri dari Bapak Aris Widodo S.H., IPK 3,5, dengan predikat memuaskan. Apotekar Kanti Priantika, sarjana farmasi, putri dari Bapak Cahyono dan Ibu Warningsih, IPK 3,28, dengan predikat memuaskan. Apotekar Kiki Rizkyani, sarjana farmasi, putri dari Bapak Widiono Widodo, dan Ibu Nur Hikmah, IPK 3,41, dengan predikat memuaskan. Apotekar Kusniatul Mustafiah, sarjana farmasi, putri dari Bapak Kundori dan Ibu Ainun, IPK 3,53, dengan predikat sangat memuaskan. Apotekar Melisya Shehinda, sarjana farmasi, putri dari Bapak Sapuan dan Ibu Haryanti, IPK 3,28, dengan predikat memuaskan. Apotekar Nauratania, sarjana farmasi, putri dari Bapak Alfian dan Ibu Nurnavila, IPK 3,28, dengan predikat memuaskan. Apotekar Nur Afni Fitri Fatma Dewi, sarjana farmasi, putri dari Bapak Haji Munawar dan Ibu Hajjah Rusmiati, IPK 3,39, dengan predikat memuaskan. Apotekar Nur Laila, sarjana farmasi, putri dari Bapak Haji Abdul Salam Almarhum dan Ibu Hajjah Barotorini Almarhumah, IPK 3,0, dengan predikat memuaskan. Apotekar Savitri Putri Limia, sarjana farmasi, putri dari Bapak Haji Salim S.A.S.P. Not dan Ibu Hajjah Indang Siti Khoiriyah, IPK 3,31, dengan predikat memuaskan. Apotekar Sabrina Wahyunda Hapsari, sarjana farmasi, istri dari Bapak Latif Nur MS, IPK 3,37, dengan predikat memuaskan. Apotekar Siska Oktaviani, sarjana farmasi, putri dari Bapak Haji Sonhezi dan Ibu Hajjah Uswatun Hasanah, IPK 3,19, dengan predikat memuaskan. Apotekar Siti Mastiah, sarjana farmasi, istri dari Bapak Gunawan Wahyu, IPK 3,47, dengan predikat memuaskan. Apotekar Siti Muasaro, sarjana farmasi, putri dari Bapak Purwadi dan Ibu Haji Sonhezi, IPK 3,50, dengan predikat memuaskan. Apotekar Siti Wahyuningsih, sarjana farmasi, putri dari Bapak Sulomo dan Ibu Wahyuni, IPK 3,46, dengan predikat memuaskan. Apotekar Sunarsih, sarjana farmasi, istri dari Bapak Agung Prasetyo, IPK 3,41, dengan predikat memuaskan. Apotekar Susana Wulan, dari sarjana farmasi, istri dari Bapak Arbaah, IPK 3,31, dengan predikat memuaskan. Apotekar Ulfa Ariska, putri sarjana farmasi, putri dari Bapak Aspiraini dan Ibu Beiti Hertati, SIPEM, IPK 3,53, dengan predikat memuaskan. Apotekar Wilujeng Siti Fatmala, sarjana farmasi, putri dari Bapak Sutaman dan Ibu Ngatini, IPK 3,38, dengan predikat memuaskan. Apotekar Wisnu Prabowo, sarjana farmasi, putri dari Bapak Haji Ahmad Suyanto dan Ibu Haji Haendah, Suparmi, IPK 3,34, dengan predikat memuaskan. Apotekar Yayang Rusita Dewi, sarjana farmasi, putri dari Bapak Kastari dan Ibu Rosmaini, IPK 3,38, dengan predikat memuaskan. Apotekar Zianti Fani, sarjana farmasi, putri dari Bapak Ahmad Mufarikhin dan Ibu Asri Rahayuni, IPK 3,53, dengan predikat, sangat memuaskan. Dewan Sidang kami persilahkan untuk duduk kembali. Penyerahan apotekar baru oleh Ketua Program Studi Profesi Apotekar, kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apotekar Indonesia Jawa Tengah, atau yang mewakili, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, atau yang mewakili. Yang terhormat, Prof. Dr. Apotekar Suwaldi Martodi Harjo, Master of Science, Apotekar Suwaldi Sarjana Sains, Magister Manajemen, Rip Tieny Tri Lutiarsi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, kami persilahkan untuk menempatkan diri. Penyerahan apotekar baru oleh Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apotekar, Fakultas Kedokteran Unisula. Dengan ini, kami menyerahkan apotekar baru sejumlah 40 orang yang telah siap berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Demikian penyerahan kami kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan TDII Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepada Ketua Program Studi Profesi Apotekar, Perwakilan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apotekar Indonesia Jawa Tengah dan Perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dipersilahkan kembali ke tempat. Sidang terbuka pengucapan lafal sumpah apotekar telah selesai. Kepada Dr. Dr. Setio Trisnadi, spesialis kedokteran forensik, sarjana hukum, dipersilahkan untuk menutup sidang. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang terbuka pengucapan lafal sumpah apotekar angkatan pertama, program studi pendidikan profesi apotekar, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, saya nyatakan ditutup. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah sambutan oleh perwakilan apotekar baru. Kepada apotekar Ulfa Ariska Putri, sarjana farmasi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan hidayahnya lah, kita dapat berkumpul di dalam acara sumpah apotekar, Profesi apotekar, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Tak lupa pula, marilah kita panjatkan segala syukur, segala nikmat yang senantiasa Allah SWT curahkan kepada kita. Pertama-tama, yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Sultan Agung, yang diwakili oleh Wakil Rektor 3, Muhammad Komarudin, Serjana Teknik Master of Science, PHD, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, Dr. Dr. Setio Trisnadi, Spesialis Kedokteran Forensik Sarjana Hukum, Yang saya hormati, Ketua Program Studi Profesi Apotekar Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Doktor Apotekar Sualdi Marto Diharjo Master of Science, Yang saya hormati, Ketua Komite Farmasi Nasional, yang diwakili oleh Apotekar Dr. Randes Bambang Triwara, Spesialis Farmasi Rumah Sakit, Yang saya hormati, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apotekar Indonesia, yang diwakili oleh Apotekar Lili Yusuf Indrajaya, SE, SSI, MBA, Serta seluruh tamu undangan, yang saya cintai, dan pastinya yang saya bangga-banggakan, 40 Apotekar baru Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 12 bulan lebih, 40 mahasiswa berjuang, mewujudkan mimpi dan cita-citanya, menjadi seorang Apotekar. Dan hari ini, Alhamdulillah, perjuangan kita tidak pernah sia-sia, dari pagi hingga petang, bahkan belajar daring pun tidak pernah memadamkan semangat kita. Karena usaha tidak pernah menghianati hasil, Alhamdulillah 100% kita lulus dan sekarang gelar Apotekar kita raih. Sahabatku, para Apotekar baru, pencapaian kita hari ini tidak lepas atas didikan Bapak Ibu dosen yang Masya Allah, Allah pilihkan kepada kita. Bapak Ibu dosen yang tidak pernah lelah membimbing kita, menasai hati, serta memotivasi kita. Sehingga kita bisa duduk di tempat yang khidmat ini. Semoga Bapak Ibu dosen senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam mengemban amanah untuk tumbuh menjadikan kami Apotekar yang profesional dan siap berkontribusi. Di ruangan yang penuh khidmat ini, kepada orang tua kami, Ibu Bapak kami yang sedang tersenyum bangga pada kami. Menyaksikan anak-anaknya, menghafalkan sumpah Apotekar. Walaupun dalam masa pandemi memisahkan jarak kita, tapi kasih sayangmu akan selalu di hati kami. Harapan untuk PSPA Unisula, khususnya angkatan yang pertama, teman-temanku, kitalah Apotekar kebanggaan PSPA kita. Teruslah long life learner, belajarlah seumur hidup, teruslah menginspirasi. Jadilah contoh yang baik untuk adik angkatan kita. Jadilah contoh yang tauladan, tafakufid din. Selalu tebarkanlah kebaikan dan harumkanlah PSPA, Universitas Islam Sultan Agung. Ini adalah rumah kita, teman-teman. Semua keluarga kita, jangan pernah lupakan orang-orang yang selalu support kita. Banggakanlah PSPA kita dengan prestasi dan bawalah nama baik Alma Mater, dimanapun tempat kita berpraktek. Ini adalah sebuah awal perjuangan. Kita, 40 Apotekar baru, yang hari ini juga sudah melapalkan sumpah Apotekar. Tanamkanlah di diri kalian. Jadilah Apotekar yang bermartabat. Jadilah Apotekar yang siap berkontribusi. Jagalah nama baik profesi kita. Berpraktek, berkolaborasi, berkontribusi, serta beretika yang baiklah. Cintailah profesimu. Maka Allah SWT akan memberikan tempat yang terbaik untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia kepada Dr. Dr. Irman Syah, spesialis kedokteran jiwa konsultan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Rektor, diwakili oleh Pak Wakil Rektor, Pak Muhammad Komarudin, PhD, Pak Dekan dari Universitas Islam Sultan Agung ini, dan tentu seluruh jajaran akademik yang hadir. Ketua Program Studi, Prof. Suwardi Martodi Harjo, yang saya hormati Ketua Komiti Farmasi Nasional yang diwakili oleh Apotekar Bambang Triwara, juga dari Ketua Pusat Ikatan Apotekar Indonesia, Pak Lili, Apotekar Lili Yusuf Indah Jaya, juga dari pengurus daerah IAI Pusat Provinsi Jawa Tengah, Pak Suwardi, dan Ibu mewakili Kepala Dinas, para rohaniawan, para orang tua yang berbahagia, dan tentu saja adik-adik apotekar baru dengan semangat baru, yang telah berhasil mencapai salah satu tahapan penting dalam karir kalian nantinya, lulus jadi apotekar. Selamat sekali lagi untuk kelulusan kalian. Yang saya tahu Universitas Islam Sultan Agung ini sudah berusia sangat termasuk yang tertua dalam pendidikan, dan memiliki program untuk tenaga kesehatan yang komplit ya, menurut saya ada kedokteran, farmasi, kebidanan, perawatan, dan juga ada psikologi ya, meskipun belum sampai psikologi klinis kalau saya tidak salah ya. Jadi artinya hampir semua atau hampir separuh dari tenaga, jenis tenaga kesehatan, itu dihasilkan atau Universitas ini menghasilkan berbagai jenis tenaga kesehatan yang hampir komplit ya, menurut saya. Ijinkan saya memperkenalkan sedikit tentang KTKI, untuk diketahui, karena banyak yang masih bertanya-tanya, KTKI ini apa, barangnya ini apa. KTKI itu nanti akan adalah suatu organisasi yang non-struktural sebetulnya, dan dia mewadahi konsil tenaga kesehatan, diantaranya Komiti Farmasi Nasional, itu nantinya akan menjadi konsil dari Farmasi Indonesia, dan berbagai konsil dari tenaga kesehatan lain. Nanti ada konsil kebidanan, konsil keperawatan, konsil tenaga kesehatan tradisional, konsil keteknisian medis, konsil penata anestesi, itu semua nanti bergabung. Ada 11 konsil tenaga kesehatan yang akan menjadi satu di bawah yang kita sebut konsil tenaga kesehatan Indonesia. Kita tahu seperti KFN juga, itu di anggota konsil itu terdiri bukan hanya dari organisasi profesi, jadi IAI itu merupakan bagian dari konsil, bagian penting ya, terutama karena ini memang menyangkut keanggotaan dari perwakilan dari tenaga kesehatan apotekar. Tetapi di dalam konsil ini juga ada, ya semua yang terlibat dalam profesi apotekar ini, dalam dunia apotekar, termasuk institusi pendidikan, jadi nanti ada perwakilan dari institusi pendidikan. Kalau ada koligium dari institusi pendidikan juga ada di situ, kemudian juga pengguna dari tenaga farmasi ini, di antaranya fasilitas kesehatan maupun masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat, serta juga dari perwakilan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Jadi konsil ini, kalau nanti adik-adik semua masuk ke dalam organisasi setelah ini ya, Ikatan Apotekar Indonesia, itu dalam tugas-tugas pembinaan sebagai apotekar. Tetapi kalau menyangkut seluruh layanan yang terkait dengan apotekar, maka konsil ini nanti akan menyusun standar profesi, saya rasa standar kompetensi sudah ada ya di apotekar ini, mungkin hanya perlu diperbaharui karena sudah lama ya, nanti mungkin kita akan cek. Juga ada beberapa standar-standar, standar praktek, standar pendidikan, standar kerja, itu semua nanti akan difasilitasi, akan dibentuk, termasuk juga registrasi. Ini juga yang paling penting. Saya terima kasih hanya apotekar sekarang ini yang model angkat sumpahnya itu sudah komplit ya, sehingga seluruh kebutuhan untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan, sebagai profesi tenaga kesehatan sudah terpenuhi. Nantinya kalau perpanjangan ataupun nanti pada pengurusan setelah KFN bergabung di dalam KTKI, seluruh sistem registrasi untuk tenaga kesehatan, termasuk di antaranya apotekar, itu akan difasilitasi oleh sekretaris KTKI. Jadi nanti kita sudah mempunyai sistem online, dengan mudah semua dokumen di-upload, dan kemudian kalau sudah di-verifikasi, dokumennya valid, dan kemudian dinyatakan berhak, kita kirim kode billing, bayar, otomatis pas bayar kita langsung mendapat notifikasi, sudah bayar, langsung di-approve, dan bisa dicetak STR-nya untuk dikirim. Dalam dua bulan ke depan, mungkin kalau ada yang memperpanjang panjang atau mengurusnya untuk surat tanda registrasi setelah bulan Mei, barangkali nanti memiliki, akan ada fasilitas baru. Jadi STR itu tidak dicetak di Jakarta, tetapi akan dicetak oleh masing-masing. Jadi seperti electronic document, sehingga kalau membutuhkan STR, semua selesai, kalau sudah memerlukan STR, kemudian semua proses registrasi sudah valid, sudah selesai, maka dikirim link dan nanti setiap apotekar bisa mencetak itu sendiri. Dengan demikian kita bisa menghemat, menurut penelitian Bapak, pengamatan kami, dua minggu waktu dari cetak sampai ke tenaga kesehatan yang membutuhkan. Dan dengan demikian itu kita perpendek. Jadi mudah-mudahan dengan sistem yang kita kembangkan, nanti sistem registrasi bisa dipercepat. Itu tentang KTKI dan sekretaris KTKI itu sendiri sebetulnya adalah, sekretarisnya itu adalah organ salah satu struktural di dalam Kementerian Kesehatan. Jadi KTKI-nya sendiri adalah suatu struktur yang independen, yang non-struktural, tetapi sekretaris di mana kantor saya berada, itu mensupport kegiatan KTKI dan itu berada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Karena itu sebagai salah satu yang bertugas di Kementerian Kesehatan, saya sangat berharap mewakili Kementerian Kesehatan untuk adik-adik semua nanti mempertimbangkan bekerja dan mengabdi di layanan-layanan kesehatan yang sudah eksis, yang sudah ada. Saya sangat berharap terutama dari tenaga muda ini, energi yang tinggi, semangat yang luar biasa, yang hari ini kita rasakan membawa kebahagiaan bagi kita semua, bagi orang tua, bagi universitas, bagi para dosen, yang menghasilkan 100% kelulusan, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Saya sangat perasa luar biasa dan beruntung berada di sini. Jadi energi muda ini mudah-mudahan bisa membawa darah baru, tenaga baru, dan inovasi-inovasi baru. Kita berharap sekali layanan kesehatan di Indonesia itu terus maju, tidak bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di luar, dan tentunya ini memerlukan energi baru yang dibawa oleh kalian semua para apotekar baru yang baru diterima. Banyak sekali kesempatan untuk bekerja, saya tahu kalian sudah tahu kemana harus bekerja setelah ini, tetapi di Kementerian Kesehatan itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Terutama kita membutuhkan sekali para apotekar untuk bekerja di puskesmas. Karena puskesmas itu kemarin ada suatu report bahwa pengelolaan obat di puskesmas begitu memprihatinkan, terutama yang jauh di pelosok. Kita tahu biasanya tidak ada apoteka di situ dan mereka memperlakukan obat sebagai barang seperti apa adanya. Seharusnya kita tahu obat adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga perlu diawasi dalam distribusi maupun penyimpanannya, sistem pencatatannya. Tidak heran ada yang juga melaporkan bahwa 70 persen obat di puskesmas, terutama yang terpencil itu expired semua. Tentu itu karena pengelolaan yang tidak baik, pengelolaan distribusi penggunaan dan sebagainya yang tidak profesional. Jadi banyak sekali masalah-masalah layanan kesehatan yang menyangkut apotekar ini di masyarakat. Dan saya rasa kontribusi dari apotekar baru kalian akan sangat diharapkan untuk membantu. Dalam masa pandemi ini misalnya kita memerlukan sukarelawan-relawan untuk bekerja di berbagai layanan COVID. Dan sampai saat ini memang sudah banyak sekali apotekar yang terlibat dan saya rasa ini kesempatan yang emas kalau nanti ada tawaran untuk menjadi relawan. Silakan mendaftar dan biasanya memang dari sekretar KTKI yang akan memfasilitasi. Begitu juga di PPSDM itu membutuhkan banyak sekali tenaga Nusantara Sehat. Nusantara Sehat itu suatu program yang mengisi tenaga kesehatan yang ada di PUSKUSMAS-PUSKUSMAS. Kita tahu ada sembilan tenaga penting yang harus ada di PUSKUSMAS selain dokter, dokter gigi, perawat bidan, apotekar termasuk. Jadi dengan demikian kita punya 10 ribu PUSKUSMAS dan sampai saat ini yang memenuhi sembilan standar itu, itu baru 30 persen. Jadi kita sangat membutuhkan distribusi dari tenaga kesehatan ini untuk bekerja juga di dalam sistem kesehatan kita sehingga layanan kesehatan kita untuk masyarakat menjadi lebih baik. Saya izin dengan Bu Kepala Dinas yang mudah-mudahan mengizinkan anak-anak ini kalau berkenan untuk tidak hanya mengabdi di Jawa Tengah tetapi juga bisa berpikir dan berniat untuk mengabdi di bagian-bagian lain di Indonesia ini dan dengan demikian meningkatkan terus layanan kesehatan terutama soal farmasi ini di masyarakat. Di masa pandemi ini juga kita tahu hoax-hoax tentang vaksin misalnya itu begitu masif berada di masyarakat. Cakupan vaksin kita sampai saat ini untuk orang tua masih rendah ya, baru sekitar 12 persen dari target untuk orang tua. Nah itu kebanyakan karena ada survei yang mengatakan hampir 30 persen dari orang tua menolak karena ada pengaruh-pengaruh buruk dari informasi yang salah dan yang sekitar 40 persen ragu-ragu. Jadi lebih dari 50 persen para lansia ini ragu untuk divaksin. Inilah tugas dari kalian dari apotekar untuk terjun ke masyarakat memberikan informasi yang benar sehingga program vaksinasi kita ini bisa didukung dan kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Mungkin poin-poin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang luar biasa ini dan selamat untuk kalian semua. Semoga langkah brilian yang awal ini akan terus kalian lanjutkan untuk pengabdian dalam sistem kesehatan di Indonesia ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Perwakilan Pengurus Pusat Ikatan Apotekar Indonesia. Kepada Apotekar Lili Yusuf Indrajaya, Sarjana Ekonomi, Sarjana Science MBA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, APRODI PSPA, Prof. Dr. Apotekar Sualdi Marto Di Harjo. Kepada yang terhormat, Ketua Komite Farmasi Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Apotekar Dr. Andes Bambang Triwara, Spesialis Farmasi Rumah Sakit. Kemudian, tentunya Pak Sekretaris dari KTKI. Kemudian, jawat dari perwakilan PD Jawa Tengah, Bapak Apotekar Sualdi. Hadir juga sahabat saya, Ketua PCI Iai Kota Semarang, Pak Apotekar Kadek, dan juga seluruh undangan beserta para wisudawan, para apotekar yang hari ini dilantik. Dan sangat luar biasa sekali, jadi sambutan dari perwakilan apotekar yang ada hari ini pada pelantikan pertama PSPA Unisula. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita semua bisa hadir tanpa halangan dan bisa mengakuti seluruh acara ini dengan protokol kesehatan. Kembali saya ingatkan bahwa hari ini adik-adik, apotekar, telah menerima beberapa dokumen, yaitu sertifikat kompetensi, surat sumpah, STRA, dan juga ijazah. Nah, perlu kami ingatkan bahwa ada dua yang masa berlakunya akan habis dalam waktu lima tahun, yaitu STRA, tanda registrasi apotekar, dan juga sertifikat kompetensi. Kalau ijazah dan sumpah tidak habis. Jadi, yang habis masa berlakunya maka kalian harus melakukan resertifikasi. Dan kalian tidak perlu khawatir, karena itu masa berlakunya semua adalah bukan hari ini, tapi menyesuaikan dengan hari ulang tahun dari masing-masing apotekar. Jadi, mohon enam bulan sebelum masa berlakunya habis, sudah dilakukan perpanjangan. Kalian dapat mengurus dengan cara metode resertifikasi. Tentunya dengan semasa lima tahun ini, kalian mengumpulkan SKP dan meningkatkan wawasan keilmuannya, baik secara pembelajaran maupun secara pengabdian sosial. Adik-adik, pada saat hari ini kalian sudah mendapatkan semua sertifikat itu, Maka, sebetulnya kalian sudah bisa bekerja. Kalau bekerja mau di mana, kita sebagai apotekar bisa dari hulu sampai ke hilir. Dari mulai pabrik, industri, atau di tengah sebagai distribusi, sebagai PBF ataupun di pusat pelayanan kefarmasian. Karena itu, banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Sehingga kalau di sini yang hari ini hadir semua offline, dan ada yang tinggal di luar Semarang, apalagi ada yang tinggal di luar Jawa, maka himbauan kami yang pertama adalah pulanglah kalian. Pulang kampung. Jangan di Semarang saja. Karena semua daerah di tempat kalian membutuhkan kalian untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan kefarmasian. Adik-adik sekalian, nanti di dalam perjalanan tentunya adik-adik harus mengasah yang namanya hard kompetensi dan juga soft kompetensi. Kalau kita bicara hard kompetensi, saat ini kalian sudah memiliki, yaitu dengan nama sertifikat kompetensi. Tentunya kalau dokter di fakultas, dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dituntut untuk memiliki keahlian mengenai 144 penyakit utama. Maka adik-adik sekalian tentunya dituntut untuk memiliki kemampuan terkait dengan obat-obatan yang terkait dengan 144 penyakit. Nah ini harus semakin biasa, sehingga kalian memiliki kemampuan pelayanan kefarmasian yang baik. Kemudian yang kedua adalah soft kompetensi. Soft kompetensi tentunya bagi yang nanti terjun langsung di pelayanan kefarmasian atau terjun di pekerjaan, ada yang bisa langsung menjadi supervisor. Ada yang dituntut memiliki kemampuan manajerial. Jadi soft kompetensi yang pertama tentunya adalah kemampuan leadership yang harus kalian miliki. Kalau kita bicara kemampuan leadership, itu artinya adalah kemampuan kalian untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau nanti kalian memiliki TTK, bagaimana kalian memiliki kemampuan leadership untuk mempengaruhi TTK kalian bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Kemampuan leadership itu harus didukung dengan kemampuan manajerial, yaitu kemampuan manajemen. Kenapa kemampuan manajemen? Karena manajemen adalah seni. Seni untuk mengerjakan suatu pekerjaan melalui orang lain demi tercapainya suatu tujuan organisasi. Jadi kalau dalam hal ini, kalian bertugas bagaimana caranya memastikan, kalau di pelayanan kefarmasian, bagaimana pasien itu bisa sembuh 100 persen. Jadi kalian harus dituntut memiliki kemampuan seni. Seni untuk mengatur diri sendiri, ataupun seni untuk mengatur orang lain. Sehingga apa? Tujuannya menjadi tercapai. Yang berikutnya adalah kemampuan kolaborasi. Kalian adalah tenaga kesehatan. Kalian dituntut untuk berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Sehingga apa? Tercipta suatu mekanisme bersinergi untuk memastikan pekerjaan yang kita lakukan berakhir dengan baik. Dan tentunya sesuai dengan tujuan kita, bisa melaksanakan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah networking. Banyaklah pertemanan dengan pihak lain. Sehingga kalian bisa memperkenalkan diri sebagai seorang apotekar dan menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat di sekitar kalian. Tentunya setelah ini kalian akan mengurus mutasi. Mutasi dapat dilakukan tentu dengan bantuan dari pengurus cabang dan juga pengurus daerah dari Semarang. Sehingga harapan kita baik Semarang maupun pengurus daerah Jawa Tengah bisa memfasilitasi adik-adik sekalian. Saat ini pengurus pusat Ikatan Apotekar Indonesia sudah memiliki program sistem informasi, aplikasi, pelayanan baik secara online. Sehingga dalam era pandemi ini tentu pertemuan secara fisik bisa dikurangi. Dan yang mendukung era Go Green, maka paperless juga bisa dilakukan. Sehingga nanti kalian, karena kalian adalah lulusan baru, maka kalian bisa menikmati fasilitas tersebut sampai dengan 4 tahun 7 bulan. Artinya dalam waktu sampai dengan 6 bulan sebelum kalian, masa sertifikat kompetensinya berakhir, maka kalian masih bisa menikmati fasilitas tersebut. Dalam meningkatkan wawasan keilmuan, tentunya kami himbaw agar teman-teman sejawat meningkatkan keilmuannya di melalui himpunan-himpunan seminat, baik himpunan seminat farmasi masyarakat, himpunan seminat farmasi komunitas, himpunan seminat farmasi industri, maupun IYPG, Indonesian Young Pharmacists Group. Itu adalah ikatan apoteker-apoteker muda. Jadi kami harap kalian semua bisa bergabung dalam IYPG, karena IYPG merupakan afiliasi dengan apoteker-apoteker sedunia. Jadi kalian bisa saling bertukar iru dengan apoteker-apoteker IYPG di tempat lain maupun di negara lain. Demikian kira-kira sambutan yang bisa kami berikan, mewakili Ketua Umum PP IYI, Bapak Nurul Falah Edipariang Apoteker. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabila itofiq walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari perwakilan Komite Farmasi Nasional kepada apoteker Dr. Andes Bambang Triwara, spesialis farmasi rumah sakit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat doang bidang beliau Hai Bapak Muhammad Tomaruddin kenyataan mengganggu ST MSC PhD dari wakil rektor tiga beliau bapak doktor-dokter setia trisnati SPKF mesia Bapak Dekan Bapak Profesor Doktor teker Zewaldi Marto Biarjo Kaprodi SPA dan Nampotekar Lilik Yusuf Indra Jaya CCMBA sebagai wakil dari pengurus pusat Ikatan Nampotekar Indonesia hadir bersama kita yang tadi juga sudah menyampaikan pesan-pesannya dari sekretariat KTKI beliau sekretaris KTKI-nya karena KFN ini sudah di ujung tanduk sudah diperpanjang-perpanjang saja kalau saudara ingat undang-undang tentang nyaga kesehatan itu 2014 jadi harusnya 2016 itu KTKI sudah jadi ya Pak tapi masih berproses makasih Bapak Doktor Doktor Iwansyah pas pesan-pesannya tadi jadi saya tidak tahu sudah berapa penyumpahan Bapak Adif jadi pesan-pesan tadi membuka kesempatan kepada saudara ya puskesmas kalau tadi beliau menyebut bekerja kalau saya senang menyebut praktek petekar praktek ya karena dengan demikian saudara betul-betul bisa melaksanakan semua ilmu-ilmu saudara para tamu undangan mungkin dari Dinas Kesehatan Provinsi Kota dari Badan POM yang mewakili Bapak Rokhaniwan yang saya hormati orang tua yang mungkin memantau di rumah para aktivitas akademika dan khususun sejawat apotekar yang bersumpah pada hari ini mohon maaf saya tidak menyebut baru karena kalau saudara baru saya jadi lama saya mohon maaf karena Ketua Komite Farmasi Nasional beralangan hadir secara pribadi sesuai dengan ketentuan adanya pandemi diizinkanlah saya membacakan sambutan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih pagi selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang melimbahkan rahmat hidayahnya kepada kita pada kesempatan ini kita bisa hadir pada acara pengucapan lafal sumpah apotekar Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung salawat dan salam kita sampaikan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad wabarakat salam keluarganya para had sebatnya dan seluruh umatnya ini ada pesan dari Ketua KFN jalan beriring si anak itik itik ditangkap di tepi kanal selamat kepada apoteker yang dilantik bekerja ikhlas dan profesional aduh gak tepuk tangan sekali lagi atas nama Ketua Komite Farmasi Nasional mengucapkan selamat kepada saudara saudaranya saya hitung dua jadi kebanyakan apoteker saudari ini tanda-tanda apa Bapak? Pak Rektor katanya tanda-tanda kiamat saya turut bangga atas gelar yang baru saudara sandang dan sekaligus jabatan yang saudara empat dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung dan berharap pada waktunya menjadi Fakultas Farmasi ya Bapak jadi bukan pesen titip Rodomokso saya harap saudara-saudara betul-betul menyadari sepenuhnya pengucapan lafal sumpah itu sekali seumur hidup jadi tolong itu cermati dengan baik amalkan ya pada hari ini para apoteker telah menerima dokumen tertulis sebagai bukti bahwa saudara layak menyandang profesi sebagai apoteker tadi disebutkan oleh Pak Lili Pak Yusuf yang pertama ijazah yang saya tangkap tadi waktu penyerahan sertifikat mungkin sudah beberapa yang sudah hijab sah ya kan nah iya jadi selain ijazah jadi sudah hijab sah sertifikat kompetensi surat sumpah dan STRA tadi diingatkan oleh Pak Lili bahwa surat kompetensi sertifikat kompetensi dan STRA ada batas waktu berlakunya jadi ingat itu ya prosesnya tadi sudah disebutkan oleh Sekretar KTKI sudah online saya mencermati dan sering mendapatkan permintaan bantuan rata-rata menurut saya kurang menepati janji padahal 6 bulan sebelumnya waktunya sangat cukup ada yang minta ke saya Pak saya Februari sudah habis yang Februari sudah habis Maret baru dikirim jadi apoteker yang saya banggakan menurut Undang-Undang 36 2014 pasal 11 ayat 6 jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebenarnya dimaksud pada ayat 1 huruf E terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian oleh karenanya apoteker sebagai tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19 dengan cara mengkomunikasikan tentang mutu kemanfaatan khasiat dan keamanan vaksin kepada masyarakat dengan menggunakan fakta-fakta ilmiah agar masyarakat termotivasi untuk divaksinasi di samping itu seorang apoteker juga harus ikut serta melaporkan apabila adanya kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI atau efek samping yang terjadi pesannya dari Ketua KFN anak dari menanak nasi menunggu tanah duduk atas jerami mari sukseskan program vaksinasi selamatkan bangsa keluar dari pandemi terima kasih di masa pandemi COVID-19 ini ketika apoteker menjumpai atau menerima konsultasi dari pasien jika pasien tidak bergejala apakah itu bentuk batuk panas kesulitan bernafas atau sesat dan seterusnya maka saudara minimal dapat memberikan saran berikan agar pasien saudara tentram dan aman tidak merasa gerisah atau over reassurance berikan edukasi tentang langkah pencegahan sarankan social distancing dan memberikan informasi dasar bagaimana fakta dan saran baik secara lisan maupun tulisan atas kejadian yang mereka hadapi tamu undangan hadirin apotekar yang bersumpah pada hari ini pada kesempatan ini atas nama Komite Farmasi Nasional menyampaikan selamat kepada para orang tua wali apotekar yang telah menghantarkan putra-putrinya menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung dengan rasa bangga dan syukur yang mendalam saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada segenap Sivitas Akademika di Fakultas Dokteran Universitas Islam Sultan Agung atas kerja kerasnya dalam melakukan meluluskan apotekar untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan siap bersaing di pasar global selamat sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian untuk menerapkan profesional saudara di tempat praktek masing-masing semoga Allah berido dan memberikan rahmat kepada saudara-saudara sebagai penutup saya sampaikan sampan sampan dikayuh dengan laju laju tidak mengangkap ikan apotekar unggul Indonesia maju masyarakat sehat kita wujudkan terima kasih terima kasih tasnama pribadi mohon maaf bila banyak kekeliruan dalam pelaksanaan tugas ini bilahi taufiq walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara selanjutnya sambutan dari rektor Universitas Islam Sultan Agung yang diwakili oleh wakil rektor 3 kepada Muhammad Komarudin Sarjana Teknik Master of Science PhD kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Aladhi hadana bihidayatil Qur'an wa syarafana bi syarafati al-Quran wa sholat wa salamu ala nabiyina Muhammadin aladhi kana khulukuh al-Quran wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada ila yaumil qiyamah Allahumma zayinna bi zinatil quran wa akhrimna bi kiramatil quran wa tikhilnal jannata bi syafaatil quran ya rahman ya rahim mamma ba'du Allahumma la sahla illa ma ja'al tahu sahla wa anta tatshalul hasna idha syita syahla alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala rob yang maha kuasa Tuhan yang maha selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga dengan pemberian kasih sayangnya alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udaranya yang segar sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini gedung kuliah bersama lantai 10 dalam rangka sumpah apoteker pultas kedokteran unisula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam semoga dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bisa mempertemukan kita semua nanti di surganya amin Allah huma amin yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Bapak Doktor Setia Trisnadi yang kami hormati juga Kepala Program Study Apoteker Prof. Sualdi yang kami hormati pula Pengurus Daerah Ikatan Bapak Ketua Komite Farmasi Nasional yang selaku pada hari ini diwakili oleh Pak Bambang Triwara yang kami hormati pula Pengurus Apoteker Ikatan Apoteker Indonesia Bapak Lili Yusuf yang kami hormati juga dari Komite Farmasi Nasional Pengurus atau Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Bapak Doktor Dr. Irmansyah Spesialis Kedokteran Jiwa yang kami hormati pula Pengurus Sabang Ikatan Apoteker Indonesia Bapak Apoteker IKD Bagiana MSC yang kami hormati pula dari Dingkes Provinsi Ibu Riptini Tri Lutiarsi SKM MKES dan para perseptor atau pembimbing praktek lapangan yang kami hormati semua tamu undangan mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu-satu dan yang paling spesial untuk hari ini adalah adik-adik Apoteker tahun 2021 atau lulusan pada tahun 2021 ini dan yang berbahagia Bapak Ibu Apoteker baru tidak boleh Apoteker baru ya Bro Apoteker 2021 yang menyaksikan dari Daring Alhamdulillah perlu kita berbangga pada kalian semua yang pertama kami mengucapkan salam dari Pak Rektor karena beliau ada acara yang lain sehingga yang sedianya mau hadir di tengah-tengah kalian harus mewakilkan kepada saya sedangkan Pak Wakil Rektor 1 dan Ibu Wakil Rektor 2 juga ada agenda di tempat yang lain yang berikutnya kami ucapkan selamat sekali lagi atas diwisudanya kalian pada beberapa hari yang lalu dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan sumpah kalian yaitu sumpah Apoteker adik-adik sekalian sangat luar biasa di tengah pandemik ini tadi disampaikan oleh bapak-bapak yang sudah memberikan sambutannya bahwa kalian itu masa depannya sangat cerah bahkan tadi sudah diungkapkan bahwa lapangan pekerjaan kalian di depan itu bisa di puskesmas bisa di mana-mana begitu tetapi yang membanggakan bagi saya tadi ketika pembawa acara membacakan satu-satu kalian untuk maju ke depan itu ternyata Apoteker-Apoteker Unisula itu sudah laku sebelum lulus tadi yang pertama Saudara A anak dari bapak bla-bla-bla yang berikutnya Saudara Saudari I istri istri dari dan saya lihat tadi banyak sekali istri dari begitu maknanya kalian itu sudah laku sebelum lulus gitu selain tadi apa namanya prospek yang ke depan adik-adik sekalian di masa pandemik ini Allah memberikan takdir kepada kita semua dan bukan satu-satunya salah satu lapangan pekerjaan yang prospek ke depan adalah di bidang kesehatan di farmasi apoteker dokter dan lain sebagainya karena semua orang sekarang terkonsentrasi untuk sehat ya begitu juga dengan kalian yang pesen pesen dari kami selaku pimpinan Unisula bahwa kami akan mengingatkan kalian walaupun ke depan tadi disebutkan bahwa prospek pekerjaan kalian ke depan sangat cerah tetapi jangan tinggalkan apa yang sudah kita ajarkan oleh kami oleh Unisula bahwa kalian adalah generasi-generasi khaira umah generasi-generasi atau sebagai lulusan-lulusan yang harus mewarnai di lapangan sebagai da'i ya kalau nanti bekerja sebagai langsung sebagai bos sebagai pemilik apoteker juga disitu harus bekerja sebagai pendai yang orientasinya adalah melayani masyarakat begitu juga kepada yang lain misalnya nanti bisa bergabung di tempat praktek yang lain atau tempat pekerjaan yang lain kalian juga ingat bahwa tugas kita adalah melayani masyarakat sebagai pengabdi ya kita sebagai umat kita harus memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat adik-adik sekalian pesan kami juga bahwa jangan lupakan kami di Unisula bahwa Unisula dalam hal ini memang bersungguh-sungguh sebagaimana visi dan misi kami yaitu Bismillah membangun generasi khaira umah kita betul-betul ingin menciptakan kader-kader pendakwah kader-kader lulusan kalau menjadi dokter menjadi dokter yang soleh dan soleha menjadi apoteker menjadi apoteker yang soleh dan soleha dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah selalu memberikan keselamatan kepada Bapak Ibu dosen pada Ibu pada kolega dan terutama Bapak Ibu kalian harapan dari kami semoga Allah selalu melindungi kalian semua setelah dilantik pada pagi hari ini mungkin tidak bijaksana kalau panjang lebar karena tadi Pak Bambang selalu membacakan puisi jadi sebagai penutup saya punya pantun bukan puisi pantun andalan Semarang Kota Atlas Hendar Priyadi Wali Kotanya ingin menjadi apoteker berkelas kuliahnya di Unisula jawabannya terima kasih silahit taufik walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan kepada apoteker Diyah Purnaningtiyas Sarjana Farmasi sebagai lulusan terbaik program studi profesi apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Akung oleh ketua program studi profesi apoteker kepada profesor dokter apoteker Swaldi Marto Diharjo Master of Science dan apoteker Diyah Purnaningtiyas Sarjana Farmasi kami persilahkan menempatkan diri selamat menikmati Kepada apoteker Diyah Purnaningtiyas Sarjana Farmasi dipersilahkan kembali ke tempat Dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dari program studi profesi apoteker kepada apoteker baru dan dari apoteker baru kepada program studi profesi apoteker Kepada apoteker Anissa Nurul Khatimah baru barasa Sarjana Farmasi kami persilahkan terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan kepada para wali murid, wali mahasiswa yang sedang menyaksikan wisuda putra-putrinya di rumah. Sebelum kita berdoa bersama, marilah kita awali dengan membaca istighfar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita bersama. Mari kita membaca istighfar tiga kali. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.